Bentrok para pendekar jilid 18 tamat Jiwa satria tiada di UANIA Bentuk pedang itu kuno antik di mata pedang yang kelihatan antik itu terukir empat huruf hiap di busiang yang berarti jiwa satria tiada duanya Pedang itu terbuat dari emas murni, jelas bukan senjata untuk membunuh orang Hanya sebagai lambang hormat mereka terhadap liansiatik, maka nilai sesungguhnya dari pedang itu tidak terletak dari bobot emasnya, tapi empat huruf yang terukir di batang pedang itu Hiap gi atau pendekar pembela kebenaran, jelas makin surut saja nilai luhur kedua huruf itu, apalagi ditambah busiang yang berarti tiada duanya Dalam kesan sanubari manusia umumnya, empat huruf itu hanya setimpal dianugerahkan kepada Lian Cheng Chu yang menjadi pemilik bukasan Cheng Malam telah larut Dentam tambur dan hingar-bingar gemreng makin jauh, lalu tak terdengar lagi Orang banyak yang tadi hadir dalam ruang besar ini sudah bubar Dalam ruang besar itu kini tinggal liansiatik seorang dan sebuah lampu Dia kelihatan lelah, seperti merasa sebal dan resah oleh keramaian tadi Perlahan ia menyipitkan mata, tangannya mengelus perlahan keempat huruf yang terukir di batang pedang Tangannya enteng elusannya lembut, seperti mengelus di dada seng kekasih yang mempesona Hiap gi bu siang Ia tertawa Bukan tawa riang, gembira, bukan tawa yang membangkitkan semangatnya, tapi seringai tawa yang mengandung cemoh dan hina Angin malam berhembus masuk lewat jendela, hawa dingin mulai merangsang badan Jari-jari liansiatik yang mengelus pedang mendadak berhenti, seringai tawa yang menghias mukanya juga seketika lenyap Tapi nada suaranya tetap tenang dan mantap, siapa yang berdiri di kebun Tiopeki, seorang menjawab di luar Lian siapik memanggut, masuklah, dari gerombolan rumpun kembang Tiopeki beranjak keluar, dengan langkah enteng perlahan menghampiri dengan sikap hormat dan prihatin Dia, siapa lagi kalau bukan Tio Toa, si tukang perahu yang meninggalkan siau capetlong di kedai arak Cahaya lampu menyinari pedang emas, cahaya yang memancar menerangi seluruh mingkup ruang besar itu Tiopeki jelas sudah melihat pedang emas itu, tapi dia menunduk pura-pura tidak melihat Lian siapik seperti sedang menggumam, inilah tanda bukti betapa besar belas kasih para tetua kampung Mestinya aku tidak berani menerima, namun kecintaan itu sungguh sukar untuk aku tolak Bagi seluruh warga perkampungan kita, penghargaan ini rasanya pantas sekali Tanpa kebesaran dan wibawa cengcu yang disegani seluruh insan persilatan Mana mungkin penduduk perkampungan ini dapat hidup aman tenteram dan sentosa Penghargaan sekecil ini rasanya cukup setimpal Tiopeki mengobral omongan, seolah-olah mewakili para sesepuh kampung Dan pedang emas itu adalah anugerah untuk bukasan ceng layaknya Lian siapik tertawa-tawa, yang benar, aku ini juga orang biasa Mana berani mendapat anugerah hiap gibu siang Tiopeki masih ingin mengucap rangkaian kata pujian yang lebih muluk Entah kenapa mendadak tenggorokan seperti tersumbat hingga tak mampu bicara lagi Sebab ia sadar, sorot mece Lian siapik yang tajam dan dingin sedang menatapnya lekat Diam-diam Tiopeki bergidik tanpa kedinginan Dengan tersipu dari balik badannya ia keluarkan sebuah buntalan kain panjang Dengan kedua tangannya angsurkan kepada Lian siapik Bungkusan panjang itu berisi sebatang golok, golok yang menggetar dunia perselatan dan ditakuti gembong penjahat yang memusuhi pemilik golok ini Keolok tu, golok jaga larusa Perlahan golok itu keluar dari rangkanya Metu golok yang dingin kemilau, menyinari wajah Lian siapik nan dingin Sinar golok tajam benderang, sorot matanya juga mencorong Sorot metu yang mencorong bergerak dari ujung kanan ke ujung kiri Lambat laun rona muka yang semula dingin mulai bersembuh merah lalu mengulung senyum Lian siapik boleh tertawa senang Kali ini tawanya tidak mengandung mimik hina atau cemohan, tapi merasa senang, menang dan puas Tapi tawa itu hanya sekilas menghias ujung mulutnya, mendadak sirna tak berbekas lagi Sorot matanya setajam pisau menatap muka Tio Pek Ki Keol bagaimana golok ini berada di tangan muku ganti dengan beberapa poci arak dan sebungkus kacang goreng, sahut Tio Pek Ki Oh! Begitu serulian siapik tak ajuh Araknya malah yang paling murah dan sebungkus kacang yang hanya dijual di pasar Ceng Cu pasti tidak menduga, golok pusaka yang menggetar dunia, bisa kuperoleh hanya dengan pengorbanan yang tidak berarti Sikap Lian siapik memang seperti melenggong Dengan bangga Tio Pek Ki berkata lebih lanjut, Ceng Cu pasti tidak menduga, Siao Capit Long menyuruh aku menggadaikan goloknya ini Maksudnya hanya untuk ditukar beberapa poci arak dan bungkusan kacang Siao Capit Long yang menggetar kang goreng itu kini sudah menjadi setan arak tulen Nama besar Siao Capit Long selanjutnya bakal dihapus dari lembar kehidupan insan persilatan Hal ini memang membuat orang tidak menduga Tio Pek Ki tertawa, kalau seorang hanya ingin minum dan minum tiap hari Betapapun besar dan nyaring nama besarnya, akhirnya pasti luntur dan lulu oleh arak Lian siapik manggut-manggut Betul, tidak salah, maka dia sudah tidak setimpal menggunakan golok ini Kata Tio Pek Ki lebih jauh, orang gagah yang setimpal menggunakan golok ini sekarang siapa lagi kalau bukan Ceng Cuo? Masa aku seru Lian siapik? Sekarang umpama menyuruh Siao Capit Long membabat rumput dengan golok ini Yakin rumput pun takkan terbabat olehnya Golok jaga rusa ini memang bukan untuk membabat rumput Manfaat utama golok ini tetap satu Hanya membunuh orang Tio Pek Ki tertegun Membunuh orang betul Membunuh orang Terutama orang yang menganggap dirinya paling pintar Sembari bicara golok di tangannya mendadak berkelebat menabas leher Tio Pek Ki Satu batok kepala itu jatuh menggelinding di lantai, sikap dan minik muka Tio Pek Ki belum berubah Itulah rasa kaget dan heran, matipun ia tidak mengerti kenapa Lian siapik justru membunuhnya Metu golok yang cemerlang dengan cahayanya tampak bersih tiada noktah darah sedikitpun Golok bagus, dengan jari jemarinya Lian siapik mengelus golok itu dengan sikap sayang Sorot mecenan memuji, betul-betul golok bagus, mendadak ia mengangkat kepala serta meninggikan suara Mana petugas dua lelaki berseragam hijau sambil menghiakan melangkah masuk Lian siapik membungkus kembali golok jaga rusak, katanya, cepat kejar Siau Capitlong Langsung kembalikan golok ini kepadanya Katakan kepadanya, hanya orang macam Siau Capitlong di dunia ini yang pantas menggunakan kek loktu ini Sekilas kedua lelaki itu saling pandang, mimiknya seperti heran dan kaget Tapi tak berani banyak bertanya, begitu menerima buntalan langsung mengundurkan diri Setelah keluar dari ruang besar satu di antaranya tak tahan menghela nafas Katanya, dapat berkenalan dengan sahabat seperti Cheng Chu kita Hidup Siau Capitlong terhitung tidak sia-sia Temannya menimberung Sikap Cheng Chu terhadap Siau Capitlong rasanya cukup adil Benar lagi penuh rasa cinta kasih Tiap manusia yang hidup di dunia Ada kalanya senang Semua serba terpenuhi Semua keinginan terkabul Sudah tentu ada kalanya semuanya tidak menyenangkan Tidak cocok selera Tidak memenuhi syarat Sebagai makhluk yang punya akal budi tinggi Maka manusia menciptakan arak Arak adalah sahabat manusia Terutama orang yang lagi kehilangan akal budi Orang yang gagal dalam menggapai cita-cita Tidak jarang arak digunakan untuk menghilangkan rasa resah Rasa sedih dan putus asa Orang yang tercapai keinginannya Hidup senang hidup mewah juga tidak jarang menggunakan arak sebagai pelampia serasa bangga Percaya diri dan arogan Maka dimanapun ada orang menjual arak Penjual arak tidak khawatir tidak dikunjungi setan arak Siau Capitlong memang peminum berat Tapi dia bukan pelanggan arak Sebab pelanggan harus punya duit untuk beli arak Siau Capitlong justru bokeh Tidak pernah punya duit Tidak punya duit Syukur ada teman atau siapa saja yang mau mentraktir dirinya minum Padahal Siau Capitlong tidak punya teman yang selalu mau mentraktir dirinya minum arak Jangan kata teman yang mentraktir minum tidak punya Teman yang tidak mentraktir apa-apa juga tiada Tanpa duit tak punya teman Namun arak masih tetap bisa diminumnya dengan puas Tidak jarang ia minum sampai mabuk Kondisinya sekarang bukan lagi sebagai penggemar arak Ibaratnya ia bermusuhan dengan arak Tak peduli kapan saja Di mana saja Ada arak harus diminum habis Pengaruh air kata-kata sudah tidak ia pedulikan lagi Pokoknya minum Di seluruh pelosok dunia Di mana saja pasti ada arak Arak tak pernah habis diminum Mungkinkah seorang bisa minum habis seluruh arak yang ada di dunia ini? Maklum kalau Siau Capitlong minum dan minum Tiap hari minum Tiap hari mabuk Belasan li di wilayah ini Di mana ada orang jual arak Siau Capitlong pasti pernah ke sana Tiap tempat ia hanya bisa minum sekali Akibatnya, kalau bukan hidung dihajar bocor Metus mab, bibir pecah Badan babak belur Tentu diseret dan dibuang orang keselokan Seperti orang mengusir anjing buduk layaknya Bukan saja bokeh Siau Capitlong sudah tidak punya apa-apa yang berharga Pakaian yang lekat di badan sudah compang-camping Kotor dan jorok Siau Capitlong yang sudah bangkrut Bahkan pakaian bobrok yang lekat di badan itu mendadak lenyap Hilang pak keruan paranya Tiada orang pernah melihat ia muncul di tempat di mana orang menjual arak Dalam pikiran masyarakat luas terkesan hilangnya Siau Capitlong ibarat riak kecil yang bergeming di permukaan air Tiada orang memperhatikan mati hidupnya Hanya satu orang memperhatikan nasinya Siau Capitlong Dulu di mana ada orang jual arak Di sana dengan mudah orang akan menemukan Siau Capitlong Sekarang di pelosok manapun di mana ada orang jual arak Bayangan Siau Capitlong tidak pernah muncul lagi Siau Capitlong tidak percaya Orang yang sudah kecanduan minum ini bisa meninggalkan kebiasaannya itu Semua kedai arak besar kecil Restoran ternama sampai hotel termawah pun sudah dilacaknya Namun bayangan Siau Capitlong tak pernah ditemukan lagi Kalau setan arak meninggalkan arak Sama dengan ikan meninggalkan air Mana mungkin bisa hidup? Siau Capitlong hampir tidak percaya Kalau kejadian ini kenyataan Di saat hampir putus asa Saat kehabisan akal Suara caci maki dan kegaduhan mendadak berkumandang dari Hang Ting Ciulu Hang Ting Ciulu adalah restoran termegah Termewah di kota ini Para tamu yang mampir di restoran ini semua berkantong tebal Dari kalangan atas Entah para pejabat, pedagang besar atau orang-orang gagah Dalam keadaan biasa tak mungkin terjadi kegaduhan yang mengundang perhatian orang banyak Di halaman depan restoran berkerumbun banyak orang melihat keramaian Satu dengan yang lain berceloteh entah membicarakan kejadian apa Dua pelayan restoran yang mengenakan seragam bersih Menyeret keluar seorang lelaki yang mabuk Dilempar ke jalanan Menyusul kaki tangan bekerja Menendang menggenjot serabutan silih berganti tanpa kenal kasihan Pemabuk itu dihajarnya hingga babak belur Saking bernafsu sambil menghajar memaki kalang kabut Kurang ajar Hari ini kau tertangkap bapakmu Bersembunyi di gudang arak menghabiskan beberapa guci Kami yang celaka menerima ganjaran majikan Hayo hajar saja sampai mampus Di antara penonton ada yang berhati bajik Segera membujuk Sudahlah, jangan dipukul lagi Coba lihat dia sudah semaput Kasihankan Kasihan apa damprat pelayan itu Memangnya siapa kasihan kepada kami Dua hari keparat ini bersembunyi di gudang arak Menghabiskan empat guci arak kelas 1 Majikan menuduh kami yang mencuri Malah memotong gaji segala Lebih celaka lagi guci yang kosong Dia isi air Para tamu yang kami suguh arak mendampurat Kami menyuguhkan arak palsu Hampir saja majikan memecat dan memutus hubungan kerja Semua gara-gara keparat ini Kalau belum menghajarnya tidak terlampia serasa dongkol kami Pemabuk itu meringkuk di tanah dengan tangan memeluk kepala Biar ditendang, dipukul dan dia pakan pun dam saja Mulut pun bungkam Di antara orang yang berkerungun mendadak seorang berseru keras Nah coba lihat Siaw Tai Hiap telah datang Biar Siaw Tai Hiap bantu memberi keadilan Apakah dia masih pantas dihajar Pelayan Hang Tingulu Mana ada yang tidak kenal Siaw Cap Jilong Dengan tertawa lebar segera maju menyambut Siaw Tai Hiap, syukur kau datang Mohon pertimbangkan dan memberi keadilan Siaw Cap Jilong mengulap tangan Pelayan itu menghentikan perkataannya Siaw Cap Jilong berjongkok dengan kedua jarinya Ia angkat dagu orang Seketika bercahaya bola matanya Sekilas ia tertegun di tempatnya Siaw Cap Jilong Siaw Cap Jilong mengangkat kepalanya Dengan tertawa ia berkata Halo saudaraku, syukur kau datang Sungguh aku senang Lekas traktir aku minum Siaw Cap Jilong menyeringai dingin Siapa itu saudaramu margaku Siaw Margamu juga Siaw Aku bernama Cap Jilong Kau bernama Cap Jilong Kalau bukan saudaraku Memangnya kau ini siapa tetap dingin Sikap Siaw Cap Jilong Kau adalah kau Dan aku tetap aku Tak perlu menarik persaudaraan segala Siaw Cap Jilong menegakkan muka Katanya dengan seri tawa lucu Baiklah anggap Bukan saudara Jelek-jelek masih terhitung Sahabat bukan siapa Bilang aku ini sahabatmu ya Ya, ya Bukan sahabat juga Bukan soal Mentraktirku minum dua cawan Bolehkan Siaw Cap Jilong Menggeleng kepala Aku tidak biasa mentraktir Teman minum arak Kalau begitu tolong pinjam Dua keping duit Biar aku minum sendiri Boleh tidak kembali Siaw Cap Jilong menggeleng kepala Aku tidak pernah meminjamkan duit Untuk setan arak Pinjam sepuluh ketip saja Tolonglah Besok ku kembalikan Satu peser pun takkan ku pinjamkan Kata Siaw Cap Jilong Kedatanganku hanya ingin memberi sebuah benda lain Oh Ya menyala bola mati Siaw Cap Jilong Benda apakah itu Coba lihat sendiri Waktu buntalan kain itu dibuka Golok jaga rusak yang menggetar dunia persilalan itu Kembali berada di tangan Siaw Cap Jilong Golok pusaka tidak berubah Gemerdep cahayanya tak berkurang Halus bagai permukaan air yang disorot sinar rembulan Mengangkat tinggi golok pusakanya di atas kepala Siaw Cap Jilong bergelak tawa Bola matanya yang mabuk berputar memandang sekelilingnya Nah, kalian lihat bukan? Inilah kek luk tu yang paling berharga di dunia Golok pusaka yang nilainya sebanding sebuah kota Kalian pernah mendengar bukan siapa Tidak pernah mendengar kebesaran nama kek luk tu Dengan sorot kaget dan heran mereka mengawasi Siaw Cap Jilong Kenapa golok pusaka semahal itu diserahkan kepada seorang pemabukan Siaw Cap Jilong mengangsurkan golok di tangannya kepada kedua pelayan itu Coba kalian periksa Berapa harga goloku ini dengan gelisah Kedua pelayan itu mengawasi Siaw Cap Jilong Dengan memanggut mereka berkata Ya, ya, golok pusaka ini berharga Dengan terbahak-bahak Siaw Cap Jilong Lemparkan golok itu ke tanah Serunya, kalau begitu Tolong bantu aku menyerahkan kepada kasir Akan ku jual untuk minum arak Kedua pelayan itu ragu-ragu tak berani mengulur tangan menerima Siaw Cap Jilong tertawa lebar Nah ambillah, tahukah kau ular arak di perut Siaw Tai Hiap sudah merambat ke ujung mulut Tunggu apalagi sampai di sini Siaw Cap Jilong harus bersikap Diam-diam ia memberi tanda kepada kedua pelayan itu Lalu beranjak pergi keluar dari kerumunan orang banyak Siapa akan percaya seorang pendekar besar seperti Siaw Cap Jilong bisa berubah menjadi seperti itu? Dalu Siaw Cap Jilong juga pernah melempar goloknya itu tanpa ragu Waktu itu karena ia ingin menolong jiwa Hang Siniu Sekarang tanpa ragu ia pun melempar goloknya ke tanah Siap diganti beberapa keping uang hanya untuk minum arak Siaw Cap Jilong yang nama besarnya menggetar kolong langit Kali ini betul-betul runtuh total hujan lebat Habis hujan terbitlah terang Siaw Cap Jilong berusaha merangkak bangun di tengah pecomberan Sepertinya dia sudah kehabisan tenaga Kehabisan keberanian untuk berdiri tegak Ia sudah berdiri lalu terperosok jatuh lagi Jatuh di bawah kaki seorang muda Seorang muda yang seusia Siaw Cap Jilong Bersikap gagah, bangga dan angkuh Seorang pemuda yang dahulu sama dirinya Waktu ia berusia semuda ini Berhadapan dengan pemuda ini Ia seperti melihat potret dirinya di waktu muda Sayang bayangan itu lambat laun sirna tak berbekas lagi Pemuda itu tengah menatapnya Rona mukanya membayangkan mimik yang aneh Tangan kanan menjinjin seguchi arak Tangan kiri menggenggam golok Siaw Cap Jilong menundukan kepala Ia tidak berani berhadapan dengan pemuda ini Tidak berani berhadapan dengan golok pusakanya sendiri Sepertinya ia kehilangan keberanian untuk menghadapi kenyataan Malah tidak berani berhadapan dengan masa yang telah lalu Maka ia berusaha meloloskan diri sendiri supaya mabuk Sekarang dalam kondisinya Arak di tangan pemuda ini Nilainya jauh lebih tinggi dibanding golok pusakanya itu Mendadak pemuda itu berkata Kau ingin minum lekas sekali Siaw Cap Jilong mengangguk Sayang ini bukan arakmu Tangan Siaw Cap Jilong saling genggam Dengan punggung tangannya ia menggosok bibir mulutnya yang mengering Berusaha berdiri tapi selalu gagal Pemuda itu menatapnya dingin Mendadak mengangkat golok di tangannya Kau ingin golokmu ini Siaw Cap Jilong melengus Sayang golok ini sudah bukan milikmu lagi Tak tahan Siaw Cap Jilong bertanya Sekarang golok ini milikmu Pemuda itu menyeringai Dengan golok ini kemarin kau memperoleh arak Dengan senyum manisku hari ini aku memperoleh golokmu ini Senyum manis tanya Siaw Cap Jilong tidak mengerti Lebar senyum pemuda itu Senyum yang penuh ejek Senyum yang susah dilukis artinya Tahukah kau ada orang tertawa Kadang lebih menakutkan dibanding saat tidak tertawa Siaw Cap Jilong jelas tahu Nah, ketahuilah Aku ini adalah Siaw Bin Cap Jilong Cap Jilong Siaw Cap Jilong mengulang nama orang dengan tertawa Cap Jilong manggut-manggut Margamu bukan Siaw tanya Siaw Capetlong Cap Jilong tidak menjawab Matanya menatap metu Siaw Capetlong Cukup lama baru berkata Apa betul kau ini Siaw Capetlong Siaw Capetlong tidak mampu menyangkal Cap Jilong berkata pula Benarkah kau ini Siaw Capetlong yang malang melintang di bumi? Memberantas komplotan Siaw Yauhau Bentrok dengan Tian Kongcu itu kembali Siaw Capetlong tak mampu membantah Dengan tertawa Cap Jilong berkata Kabarnya ilmu golokmu tiada tandingan di kolong langit Sudikah memberi kesempatan kepada ku Kesempatan? Kesempatan bagaimana? Tanya Siaw Capetlong Kau punya tangan Golok ada di sini Cukup memberi kesempatan padaku untuk menjajal ilmu golokmu Bukan hanya arak seguchi ini menjadi milikmu Seluruh persediaan arak di hunting lu Berapa banyak kau mampu minum Silakan habiskan seluruhnya Jari-jari Siaw Capetlong kembali saling genggam Cap Jilong tertawa lebar Pertaruhan ini cukup adil Aku yakin kau tidak akan menolaknya Mendadak Siaw Capetlong berkata lantang Tidak, tidak Kenapa tidak tanya Cap Jilong? Aku tidak mau main golok Tegas jawaban Siaw Capetlong Kenapa tidak? Tanganmu tetap tanganmu Golok ini juga tetap adalah golokmu Siaw Capetlong meronta menegakkan dada Serunya, goloku tidak untuk tontonan Ya, golokmu untuk membunuh orang Betul, Cap Jilong terloroh-loroh Sepanjang hidupnya seperti belum pernah terloroh sekeras hari ini Membunuh orang bukan hal yang menggelikan Kata Siaw Capetlong Kau bisa membunuh orang Siaw Capetlong Menggeram rendah Kau masih mampu membunuh orang Siaw Capetlong Menunduk mengawasi tangannya Tiada darah di tangan Hanya kotor oleh lumpur Kau punya tangan Di sini masih ada golok Bila kau mampu menggunakan tangan mencabut golok ini untuk membunuhku Seguci arak ini bakal jadi milikmu Aku takkan membunuh orang hanya karena Seguci arak Teriak Siaw Capetlong Lalu demi apa kau berani membunuh orang aku? Kaki Cap Jilong mendadak melayang menendang pencomberan di depannya Menendang muka Siaw Capetlong Lalu ia bersihkan alas sepatunya dengan muka Siaw Capetlong Sekujur badan Siaw Capetlong mengejang Cap Jilong berkata Mungkin tidak karena perbuatan ku tadi kau membunuh orang mendadak Siaw Capetlong mengangkat kepalanya Dengan bola matanya yang merah darah menatapnya lekat-lekat Kau tidak berani bukan jengek Cap Jilong Perlahan Siaw Capetlong mengulur tangan Hendak mencabut golok Golok berada di depan mata Tapi jari tangannya seperti takkan bisa menyentuh golok itu selamanya Jari-jari tangannya gemetar Makin lama makin keras seperti ada gempa hingga daun-daun pohon berguguran Cap Jilong tertawa Tertawa lebar Aku tahu bukan kau tidak berani membunuh orang Tapi sekarang kau sudah tidak mampu membunuh orang Di tengah gelak tawanya ia menyambung Golok ini tetap adalah golok pusaka Tapi Siaw Capetlong sudah bukan Siaw Capetlong yang dahulu Dari loteng restoran mendadak berkumandang pertanyaan seorang Memangnya kenapa Siaw Capetlong yang sekarang dengan gagang golok Cap Jilong Memecah segala di mulut guci Arak dalam guci seluruhnya Ia silam ke muka, kepala dan badan Siaw Capetlong Siapapun takkan kuat menahan penghinaan macam ini Biar jiwa melayang juga takkan terima dihina seperti ini Siapapun dia menghadapi peristiwa seperti ini Dengan nekat akan membusung dada Mengayun tangan mencabut golok mengadu jiwa Siaw Capetlong justru melakukan perbuatan yang tidak pernah disangka oleh siapapun Tiba-tiba ia membuka mulut Mulutnya terbuka bukan hendak berteriak Bukan ingin melampiaskan angkara dalam hati Tapi ia membuka mulut untuk menyambut arak yang meleh di pipi, di mukanya Orang-orang yang menonton sudah tak tahan Mulai bersorak-sorai Ada yang bertepuk tangan malah Cap Jilong tertawa riang Hai, coba kalian lihat Macam apa sekarang dirinya belum hilang suaranya Mendadak sebuah tangan terulur tiba menyanggah dagunya Maka tubuh Cap Jilong seperti orang kecil naik awan terbang melayang jauh ke sana Sementara golok di tangannya berpindah di tangan orang ini Tangan siapakah itu? Sehebat setangkas itukah tangan itu? Lian Siapik Siapa lagi kalau bukan Lian Siapik yang hiap gibu siang itu? Jelas duduk persoalannya Waktu siau Cap Jilong mengangkat kepala Ia melihat Lian Siapik Wajahnya tidak dihiasi cemoh Tiada belas kesehan Namun terbayang rasa lembut Pengertian yang luhur dan simpatik Dengan sebelah tangan ia memapah siau Cap Jilong Katanya lantang Hayo, kita pergi minum Bagaimana rasanya arak? Sekarang mungkin siau Cap Jilong sudah tidak bisa membedakan bagaimana rasa arak Karena minum teramat cepat Minum terlalu banyak Lian Siapik membiarkan orang minum Ia hanya mengawasi saja Akhirnya ia pun berkata Kekuatanmu minum kelihatannya bertambah Siau Cap Jilong mengangkat cawan besar Satu tenggak ditelan habis Berapa banyak kau bisa minum arak sehari? Tanya Lian Siapik Makin banyak makin baik Tiga guci besar kurang lebih bolahlah Sebelum ini kita bukan kerhitung teman Tapi persoalan yang sudah lampau tak perlu dibicarakan lagi Sekarang ia menarik napas panjang Sekarang pantasnya aku menemani mu barang dua tiga hari saja Ada urusan yang harus segera ku selesaikan Hari ini aku hanya bisa meninggalkan seratus guci arak untukmu Cukup untuk satu bulan Satu bulan lagi Aku akan datang kembali Siau Cap Jilong mengangkat pulah cawannya Lalu arak ditenggaknya habis Mendadak air matu meleleh di pipi jatuh di cawannya yang kosong Siapa pernah melihat Siau Cap Jilong menangis? Tidak pernah ada Siapa mau percaya Siau Cap Jilong rela mengucurkan air matu hanya karena diloloh seratus guci arak? Yakin tak pernah ada Sepanjang sejarah hidup Siau Cap Jilong hanya mengucurkan darah Kapan pernah mengucurkan air mata? Tapi sekarang air matanya benar-benar bercucuran Mengawasi air matu meleleh di muka orang yang kotor Lian Siapik menghela nafas panjang Kau mendadak Siau Cap Jilong menyeletuk Dahulu mungkin kita bukan sahabat Tapi sekarang kita sudah menjadi teman Lian Siapik mengawasinya cukup lama Kemudian baru bertanya Apa betul sekarang kita sudah menjadi teman Siau Cap Jilong memanggut? Kau menangis Apakah merasa haru terhadapku Siau Cap Jilong Yang tidak memberi jawaban Juga tidak menyangkal Mendadak Lian Siapik tertawa Mimik tawanya tampak aneh Sambil tertawa ia mengangsurkan golok pusaka di tangannya kehadapan Siau Cap Jilong Inilah golokmu Sekarang tetap milikmu Siau Cap Jilong menunduk Mengawasi sarung goloknya yang kuno lagi kusam Lama kemudian baru menggumam Golok ini tetap golok yang dahulu Tapi diriku Aku berubah menjadi apalian Siapik menatapnya lekat Lama juga berdiam baru bertanya Tahukah kau kenapa berubah menjadi begini Siau Cap Jilong Manggut-manggut Lalu geleng-geleng kepala Kau tidak tahu Pasti tidak tahu Sebab Desis suara Lian Siapik terputus Sebab apa tanya Siau Cap Jilong Sebab yang betul-betul tahu rahasia ini Di kolong langit ini hanya satu orang Siapa-siapa di aka selamanya takkan pernah menduganya Siapa dia Siau Cap Jilong mengulang pertanyaannya Aku, Sahut Lian Siapik Sampai di sini mendadak sikapnya berubah Sorot matanya setajam pisau Sementara jari jemarinya hanya lima senti dari tubuh Siau Cap Jilong Dia siap menunggu segala reaksi Siapa tahu sama sekali Siau Cap Jilong tidak menunjukkan perubahan apa-apa Tiada reaksi Lian Siapik berkata lebih jauh Keadaanmu berubah jadi begini Semua gara-gara perbuatanku Mengawasi orang Sorot matanya Tajam Lian Siapik makin memicing Suaranya lebih pelan Tahukah kau siapa sebenarnya Ketua Tian Cong Sorot matanya Siau Cap Jilong kosong Gerak-geriknya mirip orang pikun Kau, betul, inilah aku Katalian Siapik Seluruh rencana ini adalah buah karyaku Bahwasannya pengakuan ini ibarat sebatang jarum runcing yang dapat menghunjam hulu hati orang Namun betapapun besar batang jarum yang menusup perasaan Siau Cap Jilong Orangnya tetap mematung linglung Tanpa memberi reaksi sedikitpun Di dunia ini hakikatnya sudah tiada persoalan apapun yang dapat membuatnya sedih Entah karena dia sudah kehilangan perasaan Tidak punya perasaan seperti manusia umumnya Lian Siapik bertutur Waktu kalian berdua hari itu Aku juga berada di Sat Jilong Waktu Siau Ye A.U.H.U. terjungkal ke dalam jurang Aku melihatnya sendiri Setelah kau pergi membawa pin-pin Aku berusaha turun ke jurang menilai keadaannya Melihatnya Desis Yau Capit Long Untuk apa sebab aku tahu orang seperti dia takkan semudah itu Mampus hanya karena jatuh ke dalam jurang Kalau di dunia ini betul ada manusia yang punya jiwa rangkap Orang itu adalah dia Waktu kau turun ke bawah Apa betul dia belum mati Belum kau ingin menolongnya Lian Siapik tertawa Yang ingin ku tolong bukan orang macam dia Tapi aku butuh rahasianya Rahasia tiap orang punya rahasia Rahasia orang macam dia Bagi orang lain Bukan lagi dianggap harta terpendam Rahasianya Berarti adalah rahasia Tian Chong Betul Dia memberitahu rahasianya kepadamu Betul Kenyataan dia belum mati Mana mungkin memberitahu rahasianya kepadamu Karena tidak bisa Tidak dia harus memberitahu kepadaku Kenapa Lian Siapik menghela nafas Karena dia sudah berubah Berubah lamban lagi tak perasa Tapi kau tidak pantas bertanya soal ini Siau Capetlong masih belum paham Sebab kau bisa memperkirakan sendiri Kalau tidak dia bocorkan rahasia itu Kematian adalah bagiannya Setelah dia membocorkan rahasianya kembali Lian Siapik menghela nafas Hal ini juga tidak pantas kau tanyakan Setelah mengajukan pertanyaanmu ini Kematianmu akan lebih cepat Siau Capetlong tertawa Menyengir tawanya persis seperti orang linglung Orang pikun Setelah aku menguasai rahasia Tian Chong Segera aku adakan pemenahan organisasi Tian Chong Sayang banyak orang-orang Tian Chong yang tidak mau menerima perintahku Maka dengan mengatur tipu daya Supaya mereka bermunculan di antara engkau dan Pimpin Aku tahu Pimpin pasti mengatur muslihat Supaya engkau membunuh mereka semua Dengan tertawa cerah ia menyambung Itulah yang dinamakan pinjam golok membunuh orang Sekali panah dua burung terbunuh Siau Capetlong tetap diam mendengarkan Sebetulnya banyak kesempatan aku bisa membunuhmu Hal ini tentu kau sendiri juga tahu Siau Capetlong mengakui Tahukah kau kenapa selama ini aku belum juga turun tangan Siau Capetlong menggeleng kepala Sebab, Lian Siapik menekan suaranya lebih tajam Akanku buat kau mati lebih menderita Aku akan membereskanmu secara tuntas Akanku buat orang banyak putus asa dan kecewa terhadapmu Akanku buat orang banyak berpendapat Kau ini tidak lebih hanyalah binatang yang tidak bisa ditolong Tak bisa dinasehati lagi Sampai di sini ia bicara Romen mukanya yang pucat bias itu terlihat berkerut-merut Saking dibakar emosi Sorot matanya pun menampilkan bayangan marah Penasaran dan tersiksa Sebab ia merindukan Simbikun Ia akan berusaha merebutnya kembali Bukankah hanya jiwa dan raga Simbikun Tapi juga akan merebut simpati dan cintanya kembali Maka ia harus berusaha supaya Simbikun kecewa dan putus asa melihat penampilan Siau Capetlong Demi mencapai semua maksud dan tujuannya itu Ia rela mengorbankan apa saja Dengan imbalan apa saja Ia mencintai Simbikun Cinta yang amat dalam Maka bencinya terhadap Siau Capetlong juga benci amat dalam Hanya benci karena cinta yang tidak terbalas Terhitung dendam yang paling mengerikan Paling menakutkan Siau Capetlong mulai menenggak arak lagi Arak sebanyak itu adalah jamak kalau membuatnya beku Beku perasaan Beku pikiran Tokoknya lahir batinnya beku Menilai kondisinya sekarang Terutama sorot matanya masih membayangkan rasa derita yang luar biasa Di balik rasa takutnya itu terbayang juga akan rasa ketakutan Bukan takut terhadap liansiatik Ngeri menghadapi tipu daya liansiatik Tapi ngeri karena dendam kesumatnya itu Liansiatik berkata lebih jauh Dengan segala upaya Aku buat kau terkenal tersohor Kaya raya Punya kedudukan Pamormu tinggi Semua mencapai puncaknya Lalu ku biarkan kau jatuh Dengan memperalat kehebatanmu Aku berantas para pengkhianat itu Dua hal karya baikmu itu Tentu baru sekarang kau sadari Aku Siau capet long menggumam dalam mulut Sebenarnya aku masih mengatur kau pergi ke Pak Sian Chun untuk membunuh para pengkhianat itu Hanya rencana ini tidak tercapai dengan tuntas Sampai di sini ia tertawa sejenak baru melanjutkan Tapi pada waktu itu Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa merintangi Membatalkan rencanaku Umpamaka sendiri tidak kesana Aku sendiri bisa turun tangan membunuh mereka Maka sengaja kau membuatku salah terka Sebab kau merasa turun tangan sendiri lebih gampang Sebetulnya aku memang lebih senang turun tangan sendiri Segala urusan apapun aku senang mengerjakan sendiri Lalu kau sendiri menyamar jadi si buta itu Akanku buat kau salah terka Menyangka si buta itu sebetulnya adalah Menganggap dia belum mampus Menganggap dia belum mampus Kenapa sebab segala tanggung jawab peristiwa ini Aku bebankan kepada Pimpin Siau capet long menundukkan kepala Mulutnya menggumam Pimpin Pimpin, oh, gadis yang harus dikasehani Setelah segala rencana besar itu sukses Pimpin dan Siau Yuhau akan betul-betul mati Maka di dunia ini takkan ada orang lain tahu rahasiaku Jelas takkan ada curiga bahwa akulah ketua Tian Chong Maka seperti dahulu aku ini ibarat batu jade yang utuh Akulah Lian Siapit adalah ksatria yang tiada bandingannya Siau capet long sudah mabuk Kondisinya yang lemah sudah pantas roboh Tapi masih ada satu pertanyaan Hal ini harus ia tanyakan Dengan mengerahkan setaker sisa tenaganya Ia berusaha bertahan Suaranya lantang Kenapa kau beberkan semua rahasia itu kepadaku Sebab akan kubuat kau menderita Akanku buat kau sendiri merasa dirimu adalah bocah linglung yang tak bisa diobati lagi Kembali wajahnya menampilkan rasa bangga, lembut dan senyum lebar Waktu berdiri ia pegang pundak siau capet long Sekarang saatnya aku pergi Seratus guci arak itu tetap ku tinggalkan untukmu Tapi satu hal kau harus ingat Mungkin setelah kau habiskan seratus guci arak itu Apakah kau masih bisa bertahan hidup tanpa menunggu jawaban siau capet long? Ia melangkah keluar pintu Waktu ia tiba di ambang pintu Siau capet long roboh terlentang di lantai Dengan langkah ringan lian siapik menyusuri taman kembang Perasaan nyari yang seperti mau terbang saja Selama hidup rasanya belum pernah punya perasaan segembira kali ini Bukan hanya lantaran jerih payahnya selama ini terkabul Lebih penting adalah tanpa mengeluarkan tenaga Tak usah menggunakan kekerasan Entah main pedang atau ayun golok Tapi dengan nyata ia berhasil merobohkan siau capet long yang terkenal di jagad raya ini Roboh mengenaskan Kalah total Paling tidak ia sudah membuktikan satu hal Memiliki ilmu silat yang didaya bukan berarti jago koson Orang kuat Tapi pengetahuan luas Rencana yang cermat dan musliat yang lihai baru terhitung modal utama Setiap insan persilatan yang punya ambisi menguasai dunia Tidak salah bukan? Betapa gagah perkasanya siau capet long Kenyataan sekarang menjadi si lemah yang nasibnya lebih mengenaskan Dibanding seekor anjing Anjing liar, anjing buduk Lian siap diingin tertawa Tawa lebar Buah kemenangannya memang tidak mudah diperolehnya Betapapun sulit dan kumit persoalannya Yang penting sekarang ia sukses Dari awal diam-diam ia membuat rencana ini Diam-diam merasakan siksa derita yang susah dicerna secara lahiriah Termasuk hilang bini, harta benda ludes Kini semua itu tak lama lagi akan kembali ke tangannya Sudah tentu kecuali Simbi Kun Ia percaya Simbi Kun sudah mati waktu terjun ke danau Kalau tidak ia yakin seng bini yang cantik itu akan kembali lagi dalam pelukannya Kematian Simbi Kun sebagai tembal Tapi ia berhasil meruntuhkan siau capet long Kalau diperhitungkan antara beroleh dan hilang Rasanya masih setimpal Sampai di ujung langit sekalipun rumput akan tetap tumbuh subur Masih banyak wanita secantik Simbi Kun di dunia ini Tapi tiada orang kedua seperti siau capet long Ruang besar itu terang-benderang Namun suasana telah sunyi senyap Pedang yang terbuat dari emas itu masih berada di meja Memancarkan cahaya ke milau Bola match Lian Siapik saat itu juga sedang memancarkan cahaya terang yang aneh Sejak kini, bukasan ceng bakal menjadi lambang jenggi dalam sanubari halayak ramai Lian Siapik, tiga nama besar itu akan menjadi harum dan terkenal sepanjang abad Dipuja sebagai pendekar di antara pendekar, orang gagah di antara orang gagah Tiada orang tahu bahwa Lian Siapik adalah generasi kedua ketua Tian Chong Rahasia ini akan tetap menjadi rahasia seiring dengan tamatnya riwayat siau capet long Ia mampu membongkar rahasia ini Buka san ceng akan tetap disanjung Dipuja sebagai perkampungan suci bersih Mumpama batu jade yang disakuralkan sebagai batu mulia tanpa cacat Berabad-abad, beribu-ribu tahun tetap menjadi lambang kebesaran yang tak pernah pudar Lian Siapik tertawa senang, tertawa puas Dalam sekejap ini, ia betul-betul merasakan sebagai pemenang, jerih payah selama beberapa tahun Bersabar dan tekuk lutut menahan hina Hari ini akhirnya memperoleh tebusan yang amat tak bernilai Mendadak ia punya perasaan senang dan lega karena beban selama ini menindihnya terlalu berat Secara refleks ia mengulur tangannya mengelus pedang emas itu Batang pedang dingin, hatinya justru panas membara Jari jemarinya yang hangat mengelus batang pedang nan dingin, terasa nyaman dan segar Saat ini ia betul-betul bergairah, dia memang memerlukan hawa segar, hati yang nyaman untuk meredam gejolak perasaannya, hati yang tenang dan tenteram Mendadak ia tertegun Di atas pedang emas itu semula diukir empat huruf hiap di bus yang empat huruf itu tidak berubah Tetap keempat huruf itu, cuma urutan keempat huruf itu yang berubah terbalik, menjadi hiap di siang bu Di bawah keempat huruf itu semula diukir juga beberapa nama sponsor pembuat pedang emas itu Kini nama mereka sudah berubah menjadi persembahan rampok besar S.I.A.U.C. Petlong Pedang tetap pedang emas semula, kecuali perubahan huruf-huruf yang diukir di batang pedang, tiada keandahan yang lain Itu menandakan bahwa huruf-huruf semula yang terukir di batang pedang dihapus orang dengan kekuatan tai likim kongju atau ilmu sejenisnya Lalu diukir kembali dengan huruf-huruf baru yang terbaca sekarang Kecuali S.I.A.U.C. Petlong, siapa mampu melakukannya? Kecuali S.I.A.U.C. Petlong, siapa memiliki luakang setinggi ini? Tapi bukankah S.I.A.U.C. Petlong sudah hambruk, sudah runtuh total? Apakah semua itu hanya merupakan perangkap? Mendadak lian siapik merasa hatinya mencelos, perasaannya mengendap turun mirip tendalam ke dasar jurang Orangnya seperti batu yang dijemur di terik matahari, mendadak jatuh ke dasar jurang yang bersalju Perasaan dingin yang entah datang dari mana, sekonyong-konyong seperti mengurung dirinya Bukan hanya hatinya dingin, badannya juga mulai menggigil Pedang lepas dari tangannya jatuh di lantai dengan suaranya yang memekak telinga Lian siapik menegakkan badan sambil menarik napas panjang, lalu dihamburkan dari mulut perlahan-lahan Mendadak berteriak, mana orangnya yang dipanggil segera muncul rona muka Lian siapik sudah wajar kembali, sepatah demi sepatah berkata Sulut dupa, siapkan kuah teratai, siapkan perjamuan besar, hiburan tambur dan musik Lian siapik berendam dalam air bak yang mengepul hangat, namun ia masih merasakan sekujur badannya kedinginan Selama ini dia belum pernah dijatuhkan orang, memangnya dia lelaki kuat yang tidak mudah dijatuhkan Tapi sekarang dalam sanuberinya ia merasakan kejatuhan itu Cita-cita hidupnya selama ini adalah menjatuhkan siau capir long secara tuntas, remuk redam di tangannya Sekarang mendadak ia menyadari, yang berhasil ia hancurkan tidak bukan tidak lain adalah keinginannya sendiri Mendadak ia menyadari dirinya sungguh menggelikan Ia ingin tertawa, tertawa bebas, tertawa lepas Dia benar-benar tertawa, sambil bergelak tawa ia berdiri, terus keluar dari ruang besar Ruang sebelah juga terang-benderang, alunan musik berkumandang merdu, belasan cewek yang semampai sedang menari gemulai Dengan langkah lebar ia beranjak ke tengah cewek-cewek yang sedang menari itu Dia berusaha mengendorkan segalanya, entah hati, pikiran atau lahir batinnya Sebab ia tahu detik-detik yang memutuskan kalah menang sudah diambang mata Kalau siau capir long tidak keroboh, berarti dirinya yang akan tembang Hal ini jelas dan tak perlu diragukan lagi Gong Ting Chi Ulu Di restoran ini juga terang-benderang, musik mengelun merdu, para penari membawakan tari gembira Sepertinya siau capir long juga berusaha mengendorkan segala pikiran, lahir batin Arak masih berada di atas meja Dalam hati siau capir long sudah merasakan keberadaan arak itu Dengan nanar ia mengawasi lian siapik beranjak masuk Lian siapik juga sedang mengawasi dirinya Sorot meti mereka berdua tampak terang, bening namun dingin Pada detik-detik singkat ini, hati mereka sama-sama dirasuk perasaan aneh Seperti sedang mengawasi duplikat diri sendiri Dalam match mereka, dalam sanubari yang paling dalam, di suatu tempat rahasia yang paling tersembunyi di relung hati mereka Bukankah antara mereka punya persamaan yang selama ini tak pernah diungkap? Kenapa mereka sama-sama mencintai satu wanita? Kenapa begitu mendalam cinta mereka? Tanpa bicara, tanpa bersuara Begitulah mereka saling pandang, saling tatap Mungkin hingga sekarang lian siapik baru melihat jelas siapa sebenarnya siau capet long Siau capet long pasti dan bukan manusia yang bisa dihancurkan hanya dengan arak Arak hanya sebuah alat Tiba-tiba lian siapik mengangkat cawan, terus ditenggak habis Arak bagus, ya, arak bagus, arak, arak banyak menyelesaikan urusanmu Siau capet long manggut-manggut Maka kau tahu aku pasti datang ke sini Siau capet long hanya mengiakan saja Kau dan aku sama-sama tahu, hari ini akan tiba juga Siau capet long memanggut Lian siapik tertawa Siau capet long juga tertawa Silakan, seru lian siapik Silakan, seru siau capet long dengan senyum lebar Mereka sama-sama beranjak keluar Cahaya senja tampak begitu indah mempesona Hembusan angin sudah terasa dingin Sedingin senyum mereka Daun rontok berhamburan Daun yang berhamburan itu berterbangan di jalan raya panjang itu Jalan raya sunyi sepi Sinar senja menerangi lembah Daun-daun kohon mulai menguning di musim rontok Disorot cahaya mentari tampak mementang merah bagai tabir api Sorot mecelian siapik seperti api membara mengawasi Siau capet long Mengawasi golok pusaka yang terkenal di dunia itu Pada zaman ini, di kolong langit Yakin tiada golok lain yang lebih tajam dibanding golok jaga rusa Di dunia ini, pasti tiada tangan yang dapat memainkan ilmu golok Seperti yang dimainkan Siau capet long Begitu menekutkan, begitu mengerikan Setiap insan perselatan pasti tahu akan hal ini Lian siapik jelas juga tahu akan hal ini Dan sekarang, golok yang tajam luar biasa itu Tengah tergenggam di tangan Siau capet long Siapapun dia, berhadapan dengan lawan seperti ini Tak ingkar lagi pasti timbul rasa lakut Rasa ngeri dalam hatinya Tapi tidak dengan Lian siapik Sebab sanubarinya dilembari keyakinan Sejak beberapa tahun lalu ia sudah punya keyakinan itu Ia percaya tiada tokoh manapun di dunia ini yang mampu mengalahkan dirinya Siapit long adalah manusia biasa Dia pun tidak terkecuali Maka ia amat tenang, hatinya mantap Dengan menatap kajam Siau capet long Maksudnya hanya ingin menambah tekanan bagi hati Siau capet long Dia menatap Siau capet long hanya ingin menikmati minik Siau capet long menjelang ajal Serpihan cahaya akhir dari mentari senja tepat menyinari batang golok jaga rusak Sinarnya membias di wajah dan mati Siau capet long Terasa oleh Lian siapik dari Sorot Metis Yau capet long Muncul cahaya yang aneh Cahaya cemerlang yang tak mampu dilukiskan dengan kata-kata Cemerlang yang tiada duanya di dunia Pada detik sekilas itulah Keyakinan Lian siapik mendadak meleleh Mendadak sirna seperti sisa salju di musim semi yang ditimpa trik mentari Mendadak hatinya dirasuk rasa takut yang tak mampu dilukiskan dengan kata-kata Rasa takut yang belum pernah ada sepanjang hidupnya Betapa hebat, betapa kuat rasa ketakutan Seberat sambaran sinar golok tajam itu Dan pada detik-detik yang menentukan itulah Siau capet long melakukan perbuatan yang tidak pernah disangka oleh siapapun Mimpi pun tak pernah terbayangkan oleh siapapun Siau capet long menurunkan goloknya Meletakkan kek lok tu Meletakkan kek lok tu yang luar biasa Golok pusaka yang dikendaya Golok sakti yang tiada duanya di dunia Meletakkan di depan kaki Lian siapik Di tempat dengan mudah sekali Raih Lian siapik bisa menjamahnya kejap lain Cahaya senja telah lenyap Kemilau golok itu pun telah sirna Mendadak siau capet long juga menghilang Sebab dalam pandangan Lian siapik sudah tiada siau capet long Sudah tiada rasa takut Tapi juga jelas sudah tiada keyakinan Keyakinan jelas merupakan unsur terpenting Untuk menundukkan lawan meraih kemenangan Tapi bagi seorang pemenang Keyakinan itu sudah tidak bermanfaat lagi Sudah tidak penting lagi Sebab ia sudah memperoleh kemenangan Apakah rasa kemenangan itu? Nikmat, puas, terangsang, riang gembira atau mungkin kosong Sejenis rasa kosong yang hanya diresapi oleh seorang yang pernah meraih kemenangan Rasa kosong yang dirasakan Lian siapik datang sekilas saja Sekejap goloknya memapas Sekilas sinar menyambar Rasa kosong yang jauh lebih mengerikan dibanding rasa takut itu sendiri Dia melihat kek lohtu Hanya melihat kek lohtu yang ditaruh di tanah depan kakinya Kek lohtu yang dapat ia ambil hanya dengan sedikit membungkuk badan Dia tidak melihat siau capet long Tak pernah terpikir dalam benaknya Yang benar-benar menakutkan Mengerikan bukanlah golok ini Yang benar menakutkan adalah siau capet long Siau capet long yang aneh Yang tak bisa dilukiskan Siau capet long yang tiada duanya di langit, bumi atau di mana saja Malam gelap pekat Lian siapik hanya melihat kegelapan Sepanjang hidupnya Hanya saat itulah yang ia rasakan paling gelap Lalu ia mendengar suatu suara yang aneh Suara yang aneh Suara yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata Suara yang hanya bisa ia rasakan dan ingin tumpahkan setelah mendengarnya Dia mendengar tulang kepala sendiri yang terpukul remuk rembulan Bintang bertaburan Cahaya rembulan dan sinar bintang membias di mukalian siapik Dengan pucat pias, romen mukanya lebih pucat dibanding putih metus siau capet long Tiada orang bisa melukiskan metus siau capet long Jelas takkan ada orang bisa menggambarkan bagaimana bola metus siau capet long saat itu Cahaya rembulan berkerlap-kerlip Bintang masih menyinari golok pusaka yang menggelepak di tanah Keok cu masih berada di sana Siau capet long sudah pergi Waktu siau capet long pergi Tidak membawanya walian siapik Hanya membawa harapan, bangga dan kemenangan Harapan yang menjadi cita-citanya selama hidup Waktu berlalu ia hanya berkata Kau tidak boleh mati Karena aku masih berhutang kepadamu Kau tidak boleh mati Aku pun pantang mati Hang si Nyo tak boleh ajal Simbi pun juga tak boleh gugur Tapi sejak zaman dahulu Sejak ribuan, laksaan tahun lalu Di dunia ini ribuan dan laksaan manusia Memangnya siapa yang tidak bisa mati Tamat Terima kasih